Dalam waktu dekat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat akan pensiun. Ditanya oleh awak media terkait siapa penggantinya, Sekda Papua Barat menyebut itu rahasia jabatan. Dalam waktu dekat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Papua Barat, Abia Ulu akan memasuki masa pensiun. Namun saat dikonfirmasi sejumlah awak media terkait siapa penggantinya, Sekda Papua Barat Nathaniel Mandacan menuturkan jika hal itu masih menjadi rahasia jabatan. Kata Nathaniel Mandacan, jika disesuaikan dengan aturan, maka Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Papua Barat akan dilelang kembali. Namun untuk mengisi kekosongan, akan ditunjuk terlebih dahulu pelaksana tugas ataupun pelaksana harian. Lanjut, kata Sekda Papua Barat, kondisi itu dipercaya tidak akan mempengaruhi kinerja dan penyaluran anggaran yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Papua Barat, karena pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para staf dan pimpinan. Nah itu rahasia jabatan. Nah itu rahasia jabatan. Nah itu aturan tetap dilelang. Nah pasti ada PLH atau PLT. Nah tapi rahasia jabatan nanti tinggal mana yang masih. Nah saya pikir nanti pimpinannya. Kalau kamu nyampaikan bagaimana. Pak tapi tidak menghambat ini gak Pak? Tidak menghambat. Saluran penyaluran anggaran Pak karena Bukit Kaju. Di keuangan kan staf yang bekerja, semua sama staf yang bekerja tinggal ke naik ke bidang-bidang pimpinannya. Pimpinannya nanti ditunjuk dalam beberapa hari nih Pak. Sebenarnya sudah harus ditunjuk. Iya itu makanya. Tim Liputan mengabarkan.